Intro Persebaya Surabaya kini berada di titik kritis jelang paruh musim Liga 1-2024-2025 Usai tampil impresif di awal musim, performa tim berjuluk Green Force ini justru menurun dalam beberapa laga terakhir membuat manajemen mempertimbangkan langkah-langkah besar di bursa transfer paruh musim nanti Tanpa kemenangan di tiga laga terakhir, Persebaya Surabaya harus puas dengan dua hasil imbang dan satu kekalahan yang membuat mereka terlempar dari posisi puncak klasemen Kini skuad asuhan Paul Munster bertengger di posisi kedua dengan 18 poin posisi yang masih rawan digeser oleh Bali United dan Persib Bandung yang memiliki satu pertandingan lebih sedikit Rentetan hasil minor ini memaksa manajemen Persebaya Surabaya memberikan ultimatum kepada para pemain dan pelatih agar segera memperbaiki performa Jika situasi tidak berubah, bukan tak mungkin mereka akan melakukan evaluasi besar-besaran saat bursa transfer dibuka Manajemen menyatakan akan melakukan evaluasi penuh saat bursa transfer tengah musim dibuka pada 19 Desember 2024-15 Januari 2025 Tentu saja ini menimbulkan spekulasi tentang kemungkinan adanya perombakan di dalam tim, terutama di sektor penyerangan Nama Flavio Silva, penyerang asal Portugal yang awal musim ini didatangkan untuk memperkuat lini depan Persebaya Surabaya mulai dipertanyakan performanya Meski sempat diharapkan menjadi tumpuan gol, kontribusinya sejauh ini dinilai kurang optimal dibandingkan harapan yang dibebankan kepadanya Dengan sisa 8 pertandingan hingga bursa transfer dibuka, Flavio Silva harus menunjukkan peningkatan performa jika tak ingin terdepak dari squad Green Force Jika evaluasi berjalan sesuai rencana dan Flavio tak mampu memuaskan maka Persebaya Surabaya tak mampu memuaskan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!